Halo semua, kembali lagi di Mr. Channel. Memperoleh pendidikan yang berkualitas itu tentu saja menjadi dambaan setiap orang. Selepas menanggalkan seragam putih abu-abu, para pelajar tentu memilih untuk melanjutkan perjuangan mereka di bangku belajar selanjutnya, yaitu perguruan tinggi guys. Dengan banyaknya siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, maka Universitas Negeri pun tak mampu menampung semua siswa dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, dari fakta tersebut, Universitas Islam Swasta dapat menjadi pilihan yang sangat tepat untuk menimba ilmu, karena pelayanannya juga tidak kalah lho dengan Universitas Negeri lainnya, baik dari segi layanan akademik, administrasi, maupun fasilitas pendukung. Maka dari itu, kami akan merangkum tentang 10 Universitas Islam Swasta Terbaik di Indonesia versi Mr. Channel. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng masifisasinya. Mari sama-sama kita bangun channel ini dengan share ke teman-teman kalian, karena berbagi keberikan itu indah guys. Setuju? Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang atau biasa disingkat UMM merupakan Universitas Islam yang berada di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah yang bertempat di Malang dan terdiri atas tiga kampus. Nah, kampus ini menawarkan beberapa fakultas, seperti fakultas teknik, pertanian, peternakan dan perikanan, psikologi, kedokteran, ilmu kesehatan, serta program Plastia Sarjana. Nah, jika ingin melihat keberagaman dan toleransi, datanglah ke UMM. Walau kampus ini adalah kampus Islam, tapi di UMM banyak lho mahasiswa non-muslim yang juga belajar di sini. Bicara mahasiswa, mahasiswa UMM berasal dari hampir seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Marauke guys. Bahkan, di UMM juga banyak mahasiswa asing. Hebatnya lagi, UMM berhasil menduduki peringkat ke-38 Universitas Terbaik Versi Kementerian Teknik di 2019, yang mana, jika dibandingkan dengan Universitas Swasta Islam lainnya, UMM lah yang menduduki peringkat pertama sebagai Universitas Islam Swasta Terbaik di Indonesia tahun 2019. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia atau biasa disingkat UII, merupakan Universitas Islam yang berada di Yogyakarta. Kampus UII tersebar di beberapa lokasi di Yogyakarta, karena memiliki 6 kampus. Nah, UII menawarkan beberapa fakultas untuk para calon mahasiswa, antara lain, Fakultas Ekonomi, Hukum, Ilmu Agama Islam, Kedokteran, Matematika dan Ilmu Perketahuan, Teknologi Industri, dan International Tugam. Adapun jurusan keunggulan di kampus ini, ialah Hukum, Pendidikan Kimia, dan Ilmu Komunikasi. Nah, tepat pada 5 Juni 1948 dilakukan pembukaan resmi Universitas Islam Indonesia ini. Wah, berarti bisa dibilang bahwa kampus Islam ini merupakan kampus terkuah. Dan, kampus ini berhasil memiliki peringkat ke-41 Universitas Terbaik Indonesia versi Kementerian Stek Dikti 2019. Universitas Islam Malang Keberadaan Universitas Islam Malang ini, atau biasa disingkat UNISMA, diawali oleh adanya keinginan para tokoh masyarakat, ulama, dan cendikewan muslim di kalangan Nahdlatul Ulama di kota Malang, untuk mendirikan suatu pergolong tinggi Islam yang besar, berkualitas, dan mandiri. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada tanggal 27 Maret 1981 berdirilah Yayasan Sunan Giri, yang sekarang baru menjadi Yayasan Universitas Islam Malang. Dan sampai saat ini, kampus UNISMA berada di peringkat 57 Universitas Terbaik Indonesia berdasarkan Kementerian Stek Dikti 2019. Ada pun fakultas yang disediakan di kampus ini, berjumlah 10, yaitu Fakultas Agama Islam, Ekonani, Hukum, Ilmu Administrasi, Kedokteran, Kegurung dan Ilmu Pendidikan, Panyipa, Pertanian, Pertanian, Teknik, ditambah dengan Rungam Pasta Sarjana, Program Doktor Pendidikan Islam Multikultural, dan Politeknik. Universitas Muslim Indonesia, Makassar Universitas Muslim Indonesia atau UMI, didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 di Makassar. Dan jika ditinjau dari segi usia, UMI merupakan perduruan tinggi tertua dan merupakan perduruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. UMI memiliki 6 kampus dan juga merupakan satu-satunya PTS yang terakreditasi institusi di Indonesia Timur. Hebatnya lagi, kampus ini menduduki peringkat ke-59 Universitas Terbaik di Indonesia berdasarkan Kementerian Stek Dikti 2019. Ada pun fakultas yang disediakan oleh UMI antara lain Fakultas Teknik, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Teknologi Industri, Ilmu Komputer, Kesehatan Masyarakat, Formasi, Agama Islam, Ekonomi, Hukum, Sastra, dan Fakultas Kedokteran. Universitas Islam Bandung Universitas Islam Bandung atau biasa disingkat UNISBA merupakan salah satu universitas Islam swasta yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Kampus ini memberikan beberapa pilihan fakultas antara lain Fakultas Ilmu Komunikasi, Kedokteran, Syariah, Da'wah, Terbiah, Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Teknik, Hukum, Ekonomi, Psikologi. Ada pun jurusan unggulan di kampus ini yaitu Hukum, Akuntansi, Farmasi, Ekonomi Syariah, Ekonomi Pembangunan, dan Hukum Keluarga. UNISBA memiliki tujuan pendidikan dalam mewujudkan Mujahid atau Pejuang, Mujahid atau Peneliti, dan Mujahid atau Pembaharu dalam suatu masyarakat ilmiah yang islami. Alhasil, UNISBA meraih peringkat 65 dari Kementerian Stek Dikti 2019 sebagai Universitas Terbaik di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UNIS yang menempati peringkat 66 Universitas Terbaik Versi Kementerian Stek Dikti 2019 merupakan Universitas Islam yang berada di naungan Perserikatan Muhammadiyah yang bertempat di Surakarta. Kampus ini memiliki beberapa fakultas Pembangunan, I, Hiter, Keperan Jid, Ilmu Kesehatan, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Teknik, Ekonomi, Hukum, Informasi, Psikologi, Geografi, Regama Islam, Komunikasi dan Informatika, dan UNISBA juga memiliki 10 program spasca sarjana. Nah, amal usaha bidang pendidikan ini bertekad mengwujudkan kampus sebagai wacana keilmuan dan keislaman Universitas Islam Sultan Agung Kampus yang biasa disingkat dengan Uni Sula ini merupakan salah satu universitas Islam swasta di Indonesia yang berlokasi di Jawa Tengah Uni Sula memiliki beberapa fakultas yang dapat menjadi pilihan bagi calon mahasiswa baru Antara lain, fakultas kedokteran, teknik, hukum, ekonomi, agama islam, teknologi industri, psikologi, ilmu keperawatan, bahasa, ilmu komunikasi, kedokteran gigi, keguruan dan ilmu pendidikan, dan program pasca sarjana Nah, fakta menarik di kampus ini adalah diadakannya tutorial mengaji dan tutorial dasarab untuk semester 1 dan semester 2 Mengapa? Karena tidak semua mahasiswa Uni Sula berasal dari sekolah islam yang diajarkan dengan fokus mengenai kegiatan tersebut Maka dengan diadakan tutorial mengaji diharapkan dapat membantu kawan-kawan yang mungkin kurang bisa membaca Al-Quran Jadi, imbuan para calon mahasiswa untuk jangan khawatir guys Sebab disini kita akan belajar bersama Nah, alhasil Uni Sula menempati Peringkat A69 Versi Kementer Statik Sebagai Universitas Terbaik di Indonesia 2019 Universitas Muhammadiyah Magelang Universitas Muhammadiyah Magelang, atau biasa disingkat UMMGL, adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di wilayah Magelang, Provinsi Jawa Tengah Perguruan tinggi ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 1964 dan merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah Mahasiswa UMMGL dibidik untuk menjadi kadar bangsa, kadar umat, serta kadar memagia yang mampu berkiprah sebagai akademisi yang berkualitas Alhasil, kampus ini pun berhasil menuduki peringkat 100 Universitas Terbaik versi Kementer Statik di 2019 Ada pun fakultas yang ditawarkan kampus ini berjumlah 6 fakultas Di antaranya, Fakultas Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Hukum, Agama Islam, dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan universitas di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang bertempat di Yogyakarta Tepatnya di Bantul guys Universitas Muhammadiyah ini memberikan banyak pilihan fakultas dan program studi bagi calon mahasiswanya Ada 8 fakultas yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa Antara lain, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Pendidikan Bahasa, dan Program Fokasi atau Politechnik Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Universitas Ahmad Dahlan ini atau UAD merupakan universitas Islam yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah Universitas ini memiliki 3 kampus guys yang tersebar di kota Yogyakarta Nah, di kampus ini menawarkan beberapa fakultas, antara lain, Fakultas Psikologi, Agama Islam, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Hukum, Sastra Budaya dan Ilmu Komunikasi, Teknologi Industri, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi, Matematika dan Ilmu Pengetahuan, dan Program Pasca Sarjana Nah, itulah tadi 10 Universitas Islam Suasa Terbaik di Indonesia versi Mr. Shadow Nantikan video kami selanjutnya ya See you next time